. Dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama dan interoperabilitas dengan militer Australia, TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang Republik Indonesia, KRI France-Kaisiepo 368, untuk ikut berpartisipasi dalam eksersis Albatros Australia-Indonesia, Ausindo, di Selat Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 29 dan tanggal 30 Mei tahun 2022 lalu. Latihan eksersis Albatros Australia-Indonesia ini melibatkan pesawat B737 milik TNI Angkatan Udara, HMAS Paramata, Onboard Heli MH-60R, Royal Australian Navy dan pesawat B8A Poseidon, Royal Australian Air Force. Komandan KRI France-Kaisiepo, Letkol Laut Pelaut John David Nalasaktis Rondah mengatakan, latihan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan interoperabilitas antara TNI dan Australian Defence Force, dalam mewujudkan keamanan maritim di kawasan, sekaligus membangun sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi sesuai program prioritas kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudho Margono. Kasal Laksamana TNI Yudho Margono selalu menekankan, dalam pembangunan hubungan diplomasi Angkatan Laut, seluruh personel harus menguasai dan mematuhi undang-undang nasional maupun internasional, dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan sesuai lingkup kewenangannya. Latihan yang dilaksanakan, mencakup join maritim patrol surface picture activity, officer of watch maneuvers, mile back transfer, dan photo exercise. Peserta latihan berkolaborasi melaksanakan intelligence, surveillance and reconnaissance, termasuk memverifikasi automatic identification system kapal-kapal yang melintas, guna membangun recognize maritime picture RMP yang dibutuhkan dalam memberikan jaminan keamanan bagi pengguna laut. Seluruh unsur yang terlibat latihan bersama, saling unjuk kemampuan dalam bermanuver, menempati sektor dan membentuk formasi yang diisyaratkan, yang diakhiri dengan farewell cell pass and fly pass oleh unsur-unsur laut dan udara. Sementara itu, Komandan HMAS Paramata, Komander RAN Dave Murphy mengirimkan pesan broadcast melalui radio komunikasi yang berisi ucapan terima kasih, atas kerjasama persahabatan antar kedua negara yang terjalin dengan positif serta dapat lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!